Saya mau minta maaf sebesar-besarnya karena kemarin saya goblok aja udah karena mengomentari masalah santri yang tutup kuping Ya udahlah itu mah memang sayangnya bodoh banget aja pada saat itu tidak bisa melihat situasi yang terjadi pada saat itu Saya pikir pada saat itu mereka ini santri-santri sedang mengantri vaksin lalu dilarang dengar musik oleh gurunya Tapi gurunya mendengarkan musik lalu mengambil video santri-santri tersebut Saya nggak punya pengetahuan bahwa mereka itu penghafal Quran atau sudah menghafalkan Quran Saya tahu pada saat itu lagi ngantri vaksin Nah ketika saya komen tentang airport, kenapa? Karena kalau saya nggak mau terganggu, saya lagi di gym, ada musik dan sebagainya Saya pakai airport, saya harus cancel dan saya nggak terganggu Tapi gini, let's forget about that Tololnya saya nggak tahu kalau mereka lagi menghafal Quran Dan itu harus diklarifikasi, itu aja And I don't know that and I'm sorry Intinya memang saya harus belajar lebih banyak lagi But whatever it is, I'm being stupid and I'm fucked up at that time So once again, I'm so sorry for whatever the reason is Saya juga nggak sempurna jadi orang Pasti buat salah dan bakal buat salah lagi So if you expect me to be perfect all the time So again, I'm so sorry buat semua saudara-saudara saya yang terganggu, tersinggung Juga untuk para santrinya Karena masih banyak yang harus saya pelajari Apalagi tentang agama dan tentang manusia But it's okay because I love to learn So thank you and I'm sorry Saya minta maaf buat semuanya atas kegaduhan yang terjadi Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih